Sebelum anda menyaksikan video ini, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk bisa mendapatkan berita secara gratis dari bumi aktual. Selamat menyaksikan! Satu persatu jama'ah mahjid jami' baitur rohman oleh ansitubondo langsung didatangi petugas untuk menjalani rapi tes masal. Mereka yang baru selesai menjalankan sholat tarawe berjama'ah langsung secara bergirian diambil sampel darahnya oleh petugas berpakaian OPD lengkap. Sejumlah jama'ah pun diatur petugas Satuan Gugus COVID untuk bergantian mengantri, sehingga jama'ah diminta untuk tidak keluar masjid. Sementara petugas di luar masjid terus mengambil sampel satu persatu jama'ah langsung menguji di tempat. Dari 90 orang yang dilakukan hasil uji cepat antibodi, petugas mendapatkan 10 jama'ah reaktif virus COVID-19. Mungkin tindak lanjut dari pasien PDB atas nama Tuan S dan Tuan A yang kemarin reaktif. Kita sisir keluarganya, ada yang reaktif juga, sehingga Tuan A keluarganya juga ada yang reaktif. Ada sekitar Tuan S kemarin 7, Tuan A sekitar 9. Nah hari ini untuk memastikan keamanan masjid reaktif atau tidak reaktif, kita lakukan tes rapid di masjid melihat setelah bisa. Dari 90 jama'ah yang salat risa dan tarawe, ada 10 yang reaktif. Makanya hari ini kita kejar yang 10 orang untuk direkonsweb dan tidak perlu panik, tidak perlu jengal-bengal jawab tako. Artinya apa biasa, tetap menjaga protokol, kita lakukan upaya maksimal. Rumah sakit luar biasa, Elisabeth, teman-teman, pokoknya ada info untuk masyarakat Olean dan sekitarnya, baik Kecamatan Panji dan Subondo, Tenggir dan Olean. Kalau ada yang sakit hubungi kita ya, hubungi kita, kemudian hubungi kami. Kemudian yang reaktif-sakit, yang sakit kita lakukan kunjungan rumah. Mungkin ada info sekarang, kita data dulu. Tapi kita punya data, yang sakit-sakit nanti kita akan dengan rumah. Sekaligus kita akan berikan dari WPD, kita perbaikan visi, kemudian isolasi mandiri. Kalau sakit, berarti masuk rumah sakit. Pertugas bergerak cepat untuk segera melakukan uji swab kepada 10 orang tersebut di laboratorium pusat, serta meminta takmir menghimbau agar sholat id dan taraweh di rumah masing-masing. Demikian info bumi aktual. Sudah menonton video ini? Untuk pendapat, masukan, dan tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.